Halo, ini lagi kita menonton video JOC Masih dari kompetisi bergensi Asia World League Town Hall 9 Dan ini masih bisa menghasilkan attack gokil Yaitu menggunakan 85 Archer Ya, sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu Karena apa? Karena video ini baru sempat ditayangkan Karena kondisi badan yang kurang enak Oke, dan pertandingan pertama adalah Indonesia vs Indonesia Yaitu Town Hall 9 Wajo melawan Town Hall 9 Monster Dimenangkan oleh Town Hall 9 Wajo dengan skor 54 melawan, sorry 55 vs 54 55 untuk Town Hall 9 Wajo dan juga 54 untuk Town Hall 9 Monster Ya, attack pertama Mr. Acus Menggunakan Quad Lafalon Perhatikan disitu ya Menghancurkan satu elephant dan membunuh Archer Queen Dan CC-nya tidak dipancing, tidak keluar Apa ini CC-nya? Dan ternyata CC-nya tidak keluar sempat Kemungkinan CC-nya adalah Darat Semua atau Love Pahun Oke, dan pastinya CC-nya tidak keluar Oke, Red Spell Berapa Red Spell tadi ya? 1, 2, 3 Red Spell 2 Spell Mantap sekali Keren Dan ini base-nya bisa dilihat tadi ya Letak dari air defense-nya ada di paling pojok dan pojok Sehingga base ini disarankan itu memang anti udara Tapi luar biasa keren Ini bisa diratakan menggunakan pasukan udara Keren Ini gokil Mr. Acus Meratakan Wow, ternyata X-Bow-nya adalah Ground Edian Dan Edian, Edian, Edian Mantap Keren Masih setelisnya satu Haspel dan juga satu Poison Mantap Ini bener-bener mantap Town Hall 9 Wajo Dari Sulawesi Sulawesi Bro Mantap Dan Ini masih ronde 10 Masih ada satu ronde Terakhir Untuk menuju ke Papak Semi-final 16 besar ya Dan selanjutnya Mr. Fernanda 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 Junior Aduh, susah sekali nih Maklum Makannya singkong Jadi susah Ngomong Fernanda Ya, menggunakan GoWiWi Hawk Raider Perhatikan Base-nya yang begitu Acak-adul ya Susah untuk Dibaca Tapi menggunakan GoWiWi Dan ditambah Hawk Raider Jump Spell pertama Mengarahkan Golem Menuju ke Queen Menuju ke Tesla Menuju ke CC ya Wow Wow X-Bow-nya dibikin Ground Dan juga dibikin Ground Wow Apa ini Satu jump spell disini Tidak mengarah kemana-mana Ini tujuannya buat apa ini Rupanya Ya Rupanya salah tangkap ya Sepertinya Ada Golem yang masuk ke sebelah kiri Tapi ternyata tidak ada Golem Dan Hawk Raider dikeluarkan Ini serangan yang tidak panik Sehingga tetap berjalan Jadi buat kalian yang suka panik Jangan grogi Tetap Fokus terhadap Menghancurkan Pace ini Dengan cara Melihat Defense Defense Yang belum Diratakan Dan Tepat sekali Mengeluarkan Hawk Raider-nya Dari arah sebelah Kanan Karena hanya tersisa Dua Arjun Tower Dua Cannon Dua Air Defense Di antara Town Hall ini Keren Good job Dan tidak berbahaya Untuk Hawk Raider Karena masih ada Barberan King Queen Belum mengeluarkan ability Good Keren Kokil Dan Spell Skeleton Sangat membantu Ini mengecohkan Dan bisa menghancurkan Yang namanya Genon Genon Mantap Dan defense habis Ratalah Base ini Menggunakan Go Wewe Hawk Raider Mantap Dan saatnya bilang Edian 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 Keren Kokil Mantap Selan Selanjutnya Masih Dari Kompetisi ini Sorry Dari Monster vs Wajo Kali ini Mister Cepok Menggunakan 20 Wallbreaker Perhatikan Dua Wallbreaker Untuk memancing CC-CC-nya adalah Baby Dragon Apa itu Archer Valkyrie Dan Queen Vogue Disini Ya Ya Satu Poison Dan Red Spell Langsung Menghadapi Dua Baby Dragon Disitu Karena ada Valkyrie Juga disitu Ya Cukup berbahaya Untuk Archer Queen Dan Wallbreaker Siap dikeluarkan Untuk menjebol Tembok Ya Dua Wallbreaker Dibantu Red Spell Ternyata Tembus Juga disitu Ya 16 Wallbreaker Belum dikeluarkan Tujuannya Buat apa Disini Ya Untuk menjebol Tembok-tembok Bagian terluar Seperti ini Aduh Sangat disayangkan Ada Terkena Namanya X-Bow Yes Tembus tembok Archer Queen Bisa mengarah Kemana-mana Masih ada 10 Wallbreaker Ya Dua Golem Terusnya disini Membawa dua Golem Mengarah ke Queen Dan Wallbreaker Tepat sekali Menjebolkan tembok Ya Perhatikan disitu ya Queennya Jangan sampai mati Dan Mempersiapkan Rage Spell Untuk Archer Queen Dan Wallbreaker sudah habis Ternyata tidak Jebol tembok Kesebelah Langsung saja Mengeluarkan Jump Spell Antisipasi Lebih cepat lagi Lebih bagus Ya Golem bisa masuk ke tengah Witches bisa masuk ke tengah Dan Wizard bisa masuk ke tengah Dan Barbaran King Akhirnya bisa kembali lagi Keren Hmm Tepat 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 sekali Pasukannya sudah habis Tinggal mengarahkan Spellnya Red Spell Ya Tepat sekali Red Spell disini Membantu Skeleton Memecahkan tembok Dan juga Barbaran King Tepat disitu Archer Queen Dengan mulus Karena Temboknya sudah Jebol Keren sekali Dia berbelok kesini Mantap Dan Ya Spell Skeleton Untuk mengecohkan Cannon Lagi-lagi Dan Queen tinggal melawan Archer Tower Keren Kokil Mantap Dan Saatnya bilang Edian Mr. Chebock Edian Keren Keren Mantap Mantap Ya Oh Ternyata masih ada Mortar disini Belah sini Lupa saya Lupa saya Memperhatikan Oke Tidak jadi masalah Tidak cukup berbahaya Karena masih ada Witches Barbaran King Dan Queen Masih strong sekali Good job Keren Ini luar biasa Ya Satu attack lagi Monster Versus Wajo Pertandingan yang sangat Sengit ya Bagaimana Tidak sengit Hanya tersisi Satu Bintang Saya cah Dan Presentasinya Sebenarnya Lebih tinggi Monster Tapi Namanya Bintang Itu Membuat War ini Menang Dimenangkan oleh Town Hall Sembilan Wajo Selanjutnya Mr. Ajax Menggunakan Dua golem Delapan Valkyrie Dan juga Dua belas Balon Dan Satu Lavaon Ya Dua golem Sebagai tameng Valkyrie Sebagai Pendobrak Obrak Kabrik Bagian tengah Dan Red spell Disitu ya Untuk Kemarahan Valkyrie Masuk Ketengah Satu Dua Air Defense Sudah Hancur Dan Tepat Sekali Jum Spellnya Mengarah Air Defense Dan juga Dua tesla Disitu Dan juga Satu Expo Keren Good job Dan saatnya Mengeluarkan Lava Dan Balon Ya Mantap Sekali Baru Ranking Belum Mengeluarkan Ability Dan Queen Juga Belum Mengeluarkan Ability Masih Terisih Satu Air Defense Tepat Satu lava Untuk Taming Balon Dan Red spell Nya pun Sangat Tepat Sorry Ya Haspel Sangat Tepat Untuk Mengarahkan Balon Menuju ke Air Defense Tepat Tepat Keren Good Masih Tersisa Tiga Balon Dan Balon Hanya Pecah Berapa Ya Tidak Jadi Masalah Lava Pecah Masih Tersisa Archer Tower Tesla Mortar Dan Juga Wizard Tower Keren Ini Barbaran King Masih Belum Mengeluarkan Ability Queen Belum Mengeluarkan Ability Masih Ada Goblin Balon Amazing Keren Kokil Mantap Dan Saatnya Bilang Ed Mantap Kokil Ya Bisa sangat Menginspirasi Karena apa Perhatikan Disitu Tadi Letak Air Defense Ada Di Tengah Bisa Dijangkau Oleh Yang Namanya Valkyrie Di Obrak Bagian Tengah Sehingga Tiga Air Defense Bisa Dihancurkan Hanya Tersisa Satu Air Defense Dan Bisa Diratakan Base Ini Menggunakan Tambahan Satu Lava Hone Dan Juga 12 Balon Keren Dan Masih Tersisa Satu Ronde Lagi Manakah Town Hall 9 Ini Yang Masuk Ke 16 Besar Dan Selanjutnya Town Hall 9 Barong TKL Melawan Apa Apa Tadi Lupa Lupa Saya Baca Mantap Sekali Dan Ini Menggunakan Pasukan Yang Sama Seperti Tadi Ini Tidak Contek Mencontek Tapi Memang Terlihat Pembacaan Base Yang Sama Perhatikan Disitu Kali Ini Menggunakan 2 Jump Spell 2 Hill Spell Tanpa Kalau Tadi Menggunakan Red Spell Dan Karena Ini Letak Base Yang Sudah Cukup Lebar Jadi Cukup Menggunakan Hill Spell 2 Golom Langsung Diarahkan Dan Disini Valkyrie Masuk Ketengah Barbaran King Masuk Ketengah Dan Disini Membawa 2 Love Pahun Tepat Tujuannya Karena Disitu Ada Tesla Archer Queen CC I Revenge Sehingga Harus Menggunakan Valkyrie Kalau Kalian Menggunakan Witches Itu Sungguh Sangat Lama Dan Itu Menguras Waktu Dan Itu Cukup Riskan Karena Ada 2 Mortal 3 Mortal Yang Sangat Berdekatan Disitu Sangat Riskan Makanya Ini Patut Menggunakan Valkyrie Ya Tersisa Berapa Air Revenge 1 2 Air Revenge Sepertinya Masih Tersisa 3 Air Revenge Ya 3 Air Revenge Tapi 1 Air Revenge Bisa Dihancurkan Oleh Golem Dan Juga Barber Revenge Tepat Membawa 2 Lava Hone Ini Sangat Tepat Kalau Tadi Menggunakan 1 Lava Hone Dan Kali Ini Menggunakan 2 Lava Hone Karena Tersisa 2 Air Defend Dan Kalau Tadi Tersisa 1 Air Tepat Sekali Ini Sudah Sangat Terarah Dan Wow Keren Pasukan Sudah Habis Balon Masih Banyak Keren Dipastikan Keren Ya Mantap Keren Kokil Dan Saatnya Bilang Ed Dian Ini Tanpa Nama Tidak Perlu Disebutkan Namanya Nonem H NN Tanpa Nama Keren Dari Indonesia Versus Dari Keren Mana Mantap 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 Selanjutnya Barong TKL Menggunakan Pasukan Wow Ini Mugiwara Mugiwara Lagi-lagi Mugiwara Pasukan Yang Gadu-gadu Queen Gado-gadunya Campur Dengan Lava Balon Lava Dan Balon Mantap Sekali Perhatikan Untuk Menggunakan Baby Dragon Menghancurkan Berapa Bangunan Disitu Lima Bangunan Dan Di sebelah Kanan Masih Ada Queen Dibantu Wizard Mantap Mantap Ya Wallbreaker Dan Valkyrie Sudah Dikeluarkan Valkyrie Tujuannya Buat Apa Disini Untuk Membantu Membersihkan Area Sebelah Kiri Sebelah Ternyata Melenceng Jauh Harusnya Bisa Masuk Ketengah Mengikuti Jalannya Tapi Tidak Jadi Masalah Dan Wicis Pun Sama Menceng Dia Menceng 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 Dan Tidak Jadi Masalah Ini Barong TKL Dan CC nya Ternyata Hawk Raider Hawk Raider Untuk Apa Tujuannya Dibantu Satu Hill Spell Untuk Wizard Tower Dan Satu Air Defend Ini Keren Keren Mantap Damn Terkena Jain Bomb Ya Ternyata Hillernya Sudah Habis Bisa Dilihat Mengeluarkan Lavanya Sangat Jauh Sangat Jauh Sekali Dia Dikejar Berapa Bomb Pecah Dengan Cepat Sekali Ada Shaking Bukan Seking Manning Bomb Trap Ya 7 Balon Tersisa Wow Sangat Sakit disitu Melawan Wizard Tower 2 Wizard Tower Balon Hancur Semua Ya Tapi Queen Belum Mengeluarkan Ability Keren Mantap 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 Ini Tidak Jadi Masalah Barong TKL Kalah Dari Klan Ini Dengan Skor Berapa Tadi 59 Versus 56 Tapi Kokil Masih Saja Menghasilkan Serangan Kokil Unik Dan Selanjutnya Tanahal 9 SGI Ceria Menggunakan 8 Gempa Bumi Satu Ragebell 10 Witches Dan Juga 5 Baby Dragon Kokil Habis Ini Perhatikan 3 Tempok Dianjurkan Menggunakan 8 Spell Gempa Bumi Ini Tidak Masuk Akal Sebenarnya Tapi Ini Lagi Lagi Keren 2 Golems Sudah Dikeluarkan Which is Dibantu Di belakangnya Mantap Gimana Cara Mengeluarkan Baby Dragon Kita Lihat Disini Apakah Disebar Untuk Bagian Pocok Ternyata Tidak Langsung Dikeluarkan Di Army Camp Disitu Sifat Dari Baby Dragon Sebenarnya Kalau Dia lebih Jaraknya Lebih Jauh Dia lebih Marah Tapi Ini Dikumpulkan Tidak Tahu Tujuannya Untuk Menghancurkan Wisa Tower Arca Tower Yang Ada Di Dalam Tempok Yang Tidak Terjangkau Oleh Yang Namanya Witches Mantap Pemikiran Yang Mantap Kamu Coba Silahkan Tapi Bahaya Tadi Terkena Shaking Mining Perhatikan Disitu Dua Baby Dragon Berkumpul Menjadi Satu Disitu Tidak Merah Warnanya Berbeda Kalau Baby Dragon Yang Sangat Berjauhan Dia Pasti Lidahnya Merah Dan Hanya Tersisa Bisa Dilihat Disitu Dua Air Defend Kedong Ganda Tesla Wisa Tower Jaraknya Yang Cukup Jauh Dan Disitu Kenapa Tidak Dikeluarkan Baby Dragon Ya Karena Daerah Satu Adalah Daerah Air Defend Good Job Sekali Tim Dari SGI Ceria Versus Apa ini YMF 02 Ini Seri 60 Versus 60 Dan Keputusan Dari Dewan Juri Asia World League Town Hall 9 Tidak Bisa Diganggu Seri Ini Karena SGI Ceria Dianggap Kalah Dan Saya Sangat Sedih Seri Ini Padahal Seri Tapi Tetap Dianggap Kalah Karena Ada Furnishment SGI Yang Lebih Tinggi Dan Dan Selanjutnya Ini Yang Paling Mencengangkan Adalah Menggunakan 85 Archer 10 Wallbreaker 2 Balon 6 Wiset 2 Baby Dragon Dan 1 Giant Wow Wak Doyok Wak Doyok Wak Doyok Keren Keren Perhatikan Langsung Disitu Queen Menggunakan Healer 4 Healer Disitu Menjepul Tembok Dan Langsung Diberi Red Spell Karena Melawan Archer Queen Dan Expo Dan Apalah Disitu Mantap Sekali Wow Ini keren Sangat disayangkan Hanya Dari Tim Admin Ataupun Dari Penyelenggara SGI Ceria Kalah Dinyatakan Dinyatakan Kalah Walaupun Seri Lagi-lagi Saya Sedih Kenapa Dibikin Seperti Itu Indonesia Aduh Ya Ada yang Namanya Funishment Apalah Saya Kurang Masuk Akal Itu Oke Tetap Saja Mohon Dukungannya Semoga Tim Ini Tetap Maju Ke Babak Selanjutnya Ya Masih Ada 78 Archer Ya CC Adalah Golem Disitu Golem Dan Barware Ranking Bisa Dikeluarkan Di belakangnya Ya Menghadapi 3 Tesla Disitu Wow Archer Queen Ya Masuk Ketengah Menggunakan Jump Spell Wow Wow Ini Keren Golem Bersama Barbaran King Dan Sudah Dikeluarkan Disitu Yang Namanya Archer 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 Keren Banyak Sekali Archer Sudah Dikeluarkan Dan Baby Dragon Sudah Dikeluarkan Ya 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 Kokil Kokil Dan Jump Spellnya Pun Cukup Lama Disitu Yang Namanya Archer Queen Bisa Masuk Ketengah Keren Bukan Golem Ataupun Barbaran King Yang Menggunakan Jump Spell Tapi Archer Queen Keren Wow Ini Keren Waktunya Tinggal 25 detik Wow Ini Keren Masih Tersisa Satu Rage Spell Satu H Spell Wow Wow Queen Masih Strong Belum Apa Wow Keren Inilah Sangat Keren Wow Keren Iya Ini Keren Dua Spell Ini Dibuang Saja Dan Saatnya Bilang Ed Dan Mantap 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 SGI Ceria Ya Selanjutnya Reuk TKL Melawan Joker Dan Menang Joker Dari Mana Jepang Kalau tidak Kesalah 50 Versus 58 Oke Mister Carica Menggunakan 7 Hawk Raider 7 Witches Menggunakan Queen Walk Dibantu Queen Walk 2 Red Spell 2 Jump Spell Perhatikan disitu 7 Hawk Raider Ini Tanpa Diberi Hill Spell Biasanya Kalian Menggunakan Hill Spell Untuk Membantu Hawk Raider Dan CC Dipancing Menggunakan Yang namanya Hawk Raider Ya Mantap Langsung Menggunakan Jump Spell Golem Mengarah Disitu Diarahkan Golem Witches Menggunakan Jump Spell Padahal itu Tembok Pertama Kenapa Tidak Menggunakan Wallbreaker Ya Karena Dipastikan Wallbreaker Takut Salah Jalan Akhirnya Golem Dan juga Witches Dan Barbar Salah Masuk Kamar Akhirnya Kamu Tidak Jadi Jadi Apa Tidak Tau Kalau namanya Salah Kamar Pasti Kamu Dimarahin Kamar Membantu Kamu Masukin Istri Memarah Ya Hawk Raider Sudah Dikeluarkan Membantu Witches Disitu Area yang Cukup berbahaya Untuk Witches Dan Untuk Defense Defense Yang Paling Jauh Ya Yes Hawk Raider Dikeluarkan Dengan Santai Dan Queen Belum Mengeluarkan Ability Keren Mantap Ini Oke Mantap Mantap Golem Masih Ada Witches Masih Ada Wizard Masih Cukup Banyak Minion Masih Ada Keren Keren Ini Keren Kokil Dari Mister Carica Carica Itu artinya Apa Carica Wayang Romoyono Oh bukan Ya Salah Ya Good Job Buat Mister Carica Dari Reuk TKL Reuk Pastinya Dari Jawa Timur Mantap Jiwa Keren Dan Saatnya Bilang Edian Selanjutnya Dari Masih Dari Reuk TKL Ini Berhubung Karena Kondisi Badan Saya Lagi Lagi Alasannya Kondisi Badan Tidak Bisa Merekap Lebih Banyak Lagi Di Clan Yang Lebih Banyak Lagi Ya Mohon Maaf Saja Nanti Kita Bacakan Saja Skornya Ya Menggunakan Go Wiwi Go Wiwi Go Wiwi Dan Hasil Dari Ronde Kesepuluh Ini Tadi Tone Hul 9 Monster Kalah Dari Tone Hul 9 Wajo Dan Bulu Kumba Kalah Dari Tone Hul 9 Krab Dan Baleroko Kalah Dari Pino Hart Dan Egel TKL Kalah Dari Tone 9 NIT Dan Juga Reok Ini Kalah Dari Joker Dan Mana lagi Indonesia 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 Jawa Barat Family Kalah Dari Tone Hul 9 RE01 Barong TKL Juga Tadi Kalah Draw Bugis Kalah Dari Tone Hul 9 OGC OGC Dan Caruban Menang Dari Tone Hul 9 All Star Thailand Mantap Sekali Keren Masih Banyak Sekali Indonesia Perwakilan Dari Indonesia Yang Lolos Ke Oh bukan Lolos Lanjut Ke Ronde Ke 11 Ya Tunggu Video Recap Town Hall 11 Yang Nanti Kita Akan Bacakan Dimana 16 Klan Yang Maju Ke Babak 16 Besar Di Asia World Liga Town Hall Sembilan Ini Bagaimana Masih Penasaran Dan Berapakah Klan Indonesia Dan Bagaimana Cara Dan Menyisikan Grupnya Ada Empat Grup Yang Nanti Akan Dibagi Menjadi Empat Grup Masuk Menuju Ke Semifinal Dan Siapa Siapa Klan Mari Kita Dukung Cluster Indonesia Menuju Ke 16 Belesar Dan Masih Ada Satu Ronde Lagi Yaitu Ronde 11 Oke Tetap Dari Saluran Ini Tunggu Video Keren Gokil Selanjutnya Terutama Dari Asia World Liga Town Hall 9 Ini Like Dan Komen Ditunggu Jadikan Video Favorit Kalian Terima Kasih Dan Tunggu Subcriber Dan Saatnya Bilang Adian Bye Bye Bye